Hai semuanya, balik lagi sama aku Ave Untuk video kali ini aku bakal coba share pengalaman aku Tentang pembuatan paspor Jadi beberapa bulan yang lalu Aku baru aja bikin paspor Di kantor imigrasi 1 Yogyakarta Yang letaknya di jalan Solo Jogja Solo, deket Bandara Adi Sucipto Jadi nanti video aku ini bakal Aku ceritain prosesnya dari awal pembuatan Sampai aku bener-bener ngedapetin paspornya Jadi mungkin buat kalian yang baru mau bikin paspor Dan pengen tau informasinya gimana sih pembuatannya Dan untuk kalian juga yang khususnya di Yogyakarta Kita bisa langsung ke videonya aja And keep on watching Oke kita ini udah langsung di videonya aja Jadi aku mau ceritain ke kalian step by stepnya Gimana sih aku membuat paspor di kantor imigrasi 1 Kota Yogyakarta Nah sebelumnya aku juga mau kasih tau ke kalian Kenapa aku ceritanya hanya untuk di Yogyakarta aja Jadi karena video ini tuh murni pengalaman aku Dan kebetulan aku orang Yogyakarta Dan juga tinggal di Yogyakarta Dan beberapa bulan yang lalu aku memutuskan untuk membuat paspor Jadi otomatis pembuatannya pun aku pilih yang paling deket dengan rumah aku Jadi di kantor imigrasi 1 Yogyakarta Yang retaknya di Jalan Solo, Jogja Solo Deket Bandara Adi Subjato ya Jadi kalian pasti kalau yang orang Yogyakarta udah gak asing lagi sama tempatnya Dan mungkin kalau kalian yang belum tau Kalian bisa searching lewat internet Atau mungkin lewat Google Map itu kan juga bisa Dan itu gampang banget Kalau misalnya kalian datang dari Ini aku kasih tau sedikit Untuk kalian yang datang dari arah Dari arah Ambaruk Poplasa Atau yang misalnya disebut Amplas Itu kalian langsung aja ikuti jalan itu ke arah timur Nah nanti ke arah bandara Dan nanti tepat di sebelum bandara Itu kan ada lampu merah ya Ada lampu merah Jadi kalau misalnya kalian di kanan Nanti kalian udah masuk ke Gampura Bandara Adi Subjato Nah nanti sebelumnya di kanan jalan juga Itu udah ada tulisan yang besar-besar Kantor imigrasi kelas 1 Yogyakarta Tapi kalau misalnya kalian datang dari arah yang Aku maksud tadi Kalian harus putar arus Jadi nanti kalian cari putaran arus Untuk ke itu kantornya gitu Tapi kalau misalnya kalian datang dari Solo Jadi ya posisi tepatnya kantor imigrasi itu Setelah Bandara Adi Subjato di sebelah gini jalan gitu Jadi untuk step yang pertama Atau yang poin pertama Ini aku sambil lihat ke bawah Karena ini contekan aku Jadi aku bener-bener pengen ceritain sedetail-detailnya ke kalian Biar kalian juga jelas Dan kalian lebih matang persiapannya Jadi ternyata ini memang bener-bener panjang skendaryonya Jadi aku putu contekan ini gitu Jadi ya maafin ya Untuk poin yang pertama itu Kalian harus tentukan satu hari Satu hari free dari Senin sampai Jumat Untuk kalian datang ke kantor imigrasinya Nah disini sih aku sarankan Senin sampai Jumat memang itu hari kerja Tapi aku sarankan kalian jangan ngambil hari Jumat Dan juga kalian jangan ngambil hari Senin Kenapa? Karena kalau hari Senin itu kan Sebelum Seninnya Itu kan hari libur Jadi Senin itu kayak kantor baru buka Dan orang berlomba-lomba untuk datang ke situ Jadi kayak bakal rame banget dan padat-padatnya hari Senin gitu Jadi ya untuk amanya kalian bisa datang di hari Selasa, Rabu, atau Kamisnya Kenapa juga gak Jumat? Karena kalian pasti tahu kalau Jumat itu Termasuk hari kerja yang jamnya itu pendek Karena kan nanti bakal kepotong ada solat Jumat Terus mereka kalau hari Jumat juga pulangnya juga lebih awal kan Kayak gitu Jadi ya aku sarankan Selasa, Rabu, atau Kamis Terus kenapa harus memilih satu hari free? Itu karena kantor imigrasi di Yogyakarta itu hanya satu Sedangkan provinsi Yogyakarta sendiri itu punya 4 kabupaten 4 kabupaten dan juga satu kota magia yaitu Yogyakarta sendiri Dan semuanya itu campur untuk pembuatan pasport hanya di kantor itu Jadi gak ada jabang yang lain Dan juga ditambah dengan sekitar wilayah sekitar Yogyakarta Kayak Delangdu, Terus Solo, Purworejo, Klaten Mereka juga ternyata ngebuat pasportnya itu juga di kantor imigrasi satu Yogyakarta juga gitu Jadi ya bisa kalian bayangkan kantornya hanya satu Dan orang yang membuat pasport itu ternyata ada banyak Dan semuanya kesitu karena memang gak ada kantor lain Jadi bener-bener disana tuh bakal antri penuh Jadi makanya kenapa aku kasih tau ke kalian untuk kalian siapin satu hari free Untuk membuat pasport karena itu gak bisa diprediksi bakalan selesai jam berapa Jadi kalau misalkan kalian hanya izin misalnya kalian yang kerja terus izin Itu menurut aku gak bisa gitu loh Kenapa ya karena kalau kalian izin dari kantor kan paling cuma dihasil berapa jam Sedangkan kita gak tau pembuatan pasport itu bakalan selesai jam berapa gitu gitu ya Terus yang poin kedua itu siapkan semua dokumen persyaratan maksimal itu H-1 Jadi kalau aku kemarin aku nyiapin dokumen aku itu sekitar udah hampir satu minggu Aku udah prepare-prepare semuanya Tetapi malemnya sebelum paginya berangkat Jadi besok paginya itu aku pergi ke kantor imigrasi Malemnya aku cek-cek lagi dokumen aku Oh ternyata semuanya udah lengkap Terus aku masukkan ke satu stop map Jadi kalau kataku sih tipsku Kalian siapkan satu stop map itu terserah stop map apa aja Kalian punya satu stop map yang isinya hanya berkas untuk pembuatan paspor Jadi jangan ada isi lainnya Kenapa nanti karena kalau kalian sampai sana justru kalian kayak tubuh lingkungan Dan kayak kecampur aduk Terus kalau misalnya ada yang ketinggalan kalian jadi gak tau gitu Jadi aku siapkan satu stop map yang isinya berkas untuk pembuatan paspor aja gitu Terus untuk syarat-syaratnya itu Dokumen persyaratannya ya untuk aku Sesuai yang tadi sebelum di video aku kasih tau Nah itu dokumennya itu kartu keluarga Kartu keluarga asli plus fotokopiannya Jadi kalau kemarin aku siapkan fotokopi Itu masing-masing semuanya 3 rangkap Untuk cadangan aja jaga-jaga Itu ada kartu keluarga asli plus fotokopi Terus akte kelahiran asli plus fotokopinya juga Terus KTP asli Sorry E-KTP ya maksudnya E-KTP asli plus fotokopi Dan juga ijazah terakhir Kalau aku S1, ijazah terakhir S1 Plus fotokopinya juga Itu untuk jaga-jaga Dan patrai seharga 6 ribu sama ballpoint Nah disini untuk ijazah Untuk ijazah itu aku hanya fotokopinya aja Karena memang aku gak berani bawa ijazah asli Dan aku juga udah searching di persyaratannya lewat webnya imigrasi Itu untuk ijazah bisa hanya fotokopinya Jadi yang asli gak perlu dibawa Jadi aku hanya fotokopinya aja Terus untuk KTP itu harus E-KTP Jadi buat kalian yang mau bikin tapi masih KTP lama Kalian bisa untuk bikin E-KTP dulu Emang sih E-KTP itu prosesnya lama Tetapi kalian nanti pas mau masukin rekam data di pembuatan E-KTP Kan pasti kalian dapet kayak surat pengantar ya Dari kelurahan atau kecamatan Pokoknya dari pemerintah yang ngebuatin E-KTP Nah itu dibawa aja Tunjukin ke petugasnya yang imigrasi ini Itu juga bisa diterima kayak gitu Pokoknya intinya Kalau yang belum punya E-KTP bisa tunjukin surat tadi Dan kalau yang belum punya E-KTP bisa mulai bikin gitu Karena kantor imigrasi hanya menerima E-KTP aja Jadi yang KTP lama belum bisa diterima kayak gitu Terus untuk materai Materai 6 ribu itu Nanti di sana ada surat pernyataan Aku gak tau itu hanya untuk yang pembuat paspor baru Atau yang pengantian paspor juga harus materai Tapi kalau aku kemarin aku kena Jadi karena aku pembuatan paspor baru Jadi aku harus tempelin materai di surat pernyataan aku Dan aku udah siapin satu materai 6 ribu Terus kalau untuk ballpoint Aku memang jalan jaga Di sana di dalam ada juga ballpoint Cuman aku jalan jaga aja Karena di sana itu ballpoint itu nempel di meja Jadi kalian kalau kalian datang ke bank Itu kan pasti liatkan ballpoint yang selalu nempel Nah itu jadi kalau kalian mau pakai ballpointnya Mau gak mau kalian ada di meja itu Jadi gak bisa jauh-jauh Nah sedangkan kalau misalnya pas antriannya penuh Terus mesanya juga dipakai banyak orang Kalian juga justru gak bisa tulis-tulis kan Nah mendingan sih aku sarankan Bawa satu ballpoint Oke step berikutnya Step yang ketiga Jadi disini kalian harus Mau gak mau Kalian harus bangun pagi Kalian harus bangun pagi-pagi Dan kalian harus nyampe di kantor imigrasi Itu maksimal jam 7 pagi Jadi aku bilang maksimal ya Memang benar kantornya itu dibuka jam setengah 8 pagi Untuk pelayanan paspor Dibuka jam setengah 8 pagi Sampai jam 10 pagi Tetapi kalau kalian datangnya makin siang Kalian bakal dapet nomor antrian yang makin besar Jadi disana kemarin sih pengalaman aku Aku dapet antrian nomor 93 Padahal aku nyampe di kantornya itu Jam 7 kurang 15 pagi Dan aku masih jam 7 kurang Tapi aku udah dapet nomor 93 Dan aku gak bisa duduk untuk ikut antrian mereka Jadi untuk antrian itu disediakan kursi Kursi warna merah gitu Dan karena aku nomernya mungkin udah terlalu besar ya Udah banyak Aku udah gak dapet kursi Jadi mau gak mau aku harus sendiri Walaupun akhirnya ketika yang di antrian awal mereka masuk Aku bisa duduk gitu Nah jadi kenapa aku saranin kalian datang pagi Itu karena itu Dan kalau misalnya kalian tanya Yaudah datang siang aja Sekitar jam setengah 10 jam 9 Pasti udah gak banyak yang antri Itu emang benar Udah banyak Bahkan udah gak ada yang antri di luar Jadi ketika jam setengah 10 jam 10 kurang Itu udah gak ada yang antri Tetapi ya resikonya kalian bakal Makin sering dateng ke kantor imigrasi Atau kalian bakal bulat balik Kalau kalian yang rumah hijau Atau mungkin kalian udah sibuk kerja Kan itu ngebuang waktu banget kan Kenapa bulat balik Karena Semakin kalian antriannya Apa Dapat antriannya makin besar Kalian bakal dilayaninnya Itu bisa next day nya gitu Jadi kalau misalnya kalian dateng yang setengah 10 Oke kalian bebas jadi antrian di luar Tapi di dalam kan kalian dapet nomor yang gede juga Dan itu dipastikan Kalian gak hari itu juga Bisa wawancara sama foto Jadi kan harus di hari berikutnya Baru kalian bisa dapet itu Apa Wawancara dan foto gitu Karena aku kemarin nomor 93 aja Aku masuk ke ruang wawancara dan foto itu Jam setengah 12 siang Jadi aku hampir banget Kena istirahat Jam istirahat mereka Nah nanti mereka sekitar jam 12 Atau mungkin setengah 1 Mereka bakal istirahat Yang kayak kantor-kantor pada umumnya Mereka ada jam istirahat Terus Ya yang antri ya Depending dulu gitu Jadi Menurut yang kemarin waktu aku kesana Kata kayak Kata tukang parkirnya juga cerita ke aku Kalau Biasanya Kalau yang dapet antrian di atas 100 Itu mereka Apa Kena wawancara itu Setelah jam istirahatnya Dari karyawan imigrasi gitu Terus Untuk kalian yang dateng yang pake mobil Kalian juga bisa langsung masuk ke Apa Kantor imigrasi itu Nanti parkir mobilnya itu Ada di halamannya mereka Pokoknya nanti disitu udah ada Tungang parkirnya Jadi kalian tenang aja Nggak usah bingung Disitu udah ada Terus petunjuknya sih Menurut aku udah jelas ya Terus kalau untuk yang naik Sepeda motor Itu nanti langsung masuk ke Kayak basement gitu Nanti disitu juga udah Jadi kayak Masuk ke area Apa kayak halamannya Kantor imigrasi Masuk terus nanti langsung lurus Dan itu udah masuk ke Kayak basement Dan disitu nanti Kalian bakal liat Apa banyak motor-motor gitu Dan Apa Ada tukang parkirnya juga Nah Di area itu Di basement yang Area parkir Sepeda motor itu Juga ada Warung makan Terus ada tempat fotokopi juga Jadi mungkin buat kalian yang lupa Kelupaan Mungkin ada yang kelupaan Belum fotokopi Atau kelahiran Atau kakak Atau apa Kalian bisa fotokopi disitu Terus matanya juga ada juga Disitu sih Ya aku baca kayaknya ada Nah terus Tapi kalau misalnya Aku saranin sih Kalau kataku sih Lebih baik kalian Persiapkan Dari rumah aja Jangan semuanya Mengandalkan disitu Kenapa? Karena waktu aku datang Disana itu Benar-benar rame Dan antri Jadi kan Daripada waktu kalian Kebuang untuk antri disitu Terus nanti kalian Akhirnya dapet antrian Yang menuju ke kantor imigrasi Dapet nomor yang gede Gitu kan Lebih baik kan disiapin Dari rumah Kayak gitu Oke Nah ini kalau misalnya Kalian masuk Disini buat jika kalian Yang pakai mobil Bisa parkir disini Nah itu pintu masuknya Terus yang ini Pintu masuk ke arah basement Buat yang parkir Pakai sepede motor Oh iya Jadi disini aku juga Mau kasih tau ke kalian Kalau Kenapa aku Nggak memilih Pembuatan paspor Yang via online Atau yang Langsung ke Buka situsnya Terus kita Unggah dokumennya Kita scan dokumen Terus kita unggah ke mereka Itu kenapa aku Nggak pilih itu Jadi Awalnya Aku dulu udah pernah Coba bikin paspor Itu tahun 2016 Bulan Oktober Aku coba Buat Buka situs mereka Terus aku Ikutin persyaratannya Terus aku unggah Semua dokumen-dokumennya Sampai akhirnya Itu berhasil Dan Udah langsung muncul Tagihannya juga Dan harganya sih Masih sama Jadi tahun 2016 Sama Sama Apa yang kemarin Aku bikin Itu harganya masih sama Biaya itu masih sama Dan biayanya itu 355 ribu Iya Nanti aku bakal Tunjukin juga Apa Buktinya Bukti Habis totalnya itu Ke kalian Di video yang Terbisa Nanti aku bakal tunjukin ke kalian Terus Harganya masih sama Terus ketika aku Apa udah selesai Stepnya itu Di Apa via online Mereka langsung Muncul kayak jadwal Jadwal Apa Kayak mereka kasih tanggal Sama hari Buat kita milih Jadi nanti Kalau kita udah pilih Satu hari Nanti kita datang ke kantornya Itu untuk proses selanjutnya Nah Disitu sih disebutin Kalau Kita datang ke sana Buat bawa berkas asli Sama kita Berkeluar wawancara Dan foto gitu Nah Tapi Sebelumnya Kita harus ngelakuin Pembayaran dulu Biar Apa Biar gak Proses itu tuh Gak hangus gitu Nah Terus Aku waktu itu Gak ngelakuin pembayaran Karena bulan-bulan itu tuh Bulan-bulan aku padat Dan persiapan aku Mau Menuju ke sidang skripsi Jadi Aku kayak Gak bisa prediksi Kira-kira Hari itu tuh Aku bisa atau enggak Takutnya Kalau aku ada Urusan di kuliah Di kampus gitu Dan akhirnya Karena aku sibuk Aku gak mikirin Paspor itu lagi Sampai akhirnya itu hangus Dan yaudah Data yang udah Aku masukin itu Udah kayak Sama mereka udah Di-delete gitu Karena kan kita Gak ngelakuin pembayaran Nah Sampai akhirnya Sampai aku lulus Dan akhirnya aku mulai Bener-bener kayak Mau bikin paspor lagi Dan itu Bulan Mei kemarin Jadi pasporku ini Apa Dibuat itu Kemarin aku Dateng ke imigrasinya Tanggal 23 Mei 2017 Nah Waktu aku Udah memutuskan Mau bikin Aku buka situsnya lagi Dan aku pikir Masih bisa online Ternyata Mereka udah Menghapus Via online Jadi mereka udah gak bisa Terus Aku buka situsnya Ini apa Situs online Pembuatan online Yang error Atau kenapa Ternyata Memang mereka udah gak melayani itu Jadi mulai bulan Maret 2017 Mereka udah Mulai gak melayani Online Jadi mereka udah Pake ke manual lagi Nah itu tuh Karena mereka mau Memake ke Aplikasi Android Jadi apa Playstore Jadi ke aplikasi Playstore Yang bisa kita download Jadi Itu sih Kalau aku baca Baru hanya Hanya ada di Playstore aja Jadi untuk yang Apa Untuk yang Appstore Itu belum ada Terus Waktu aku coba download Oke aku coba download Dan aku download Dan disitu kita bisa masukin semua data diri kita Sesuai KTP Dan Nanti kita dapet nomor antriannya Tapi ternyata Waktu aku milih kantor imigrasinya Untuk yang Yogyakarta itu Belum beroperasi Jadi masih offline gitu Dan yang baru beroperasi itu Baru yang kantor imigrasi di Jakarta Oke Dan kemudian Fix Aku udah gak bisa lagi ngelal itu Dan aku mau gak mau harus Antri manual Jadi memang awalnya Aku cukup kayak males gitu Aduh pasti panjang Karena orang bilang Disana antinya panjang Dan lain-lain Gak gitu kan Ribet gitu Terus Ya karena Kalau gak ada pilihan Yang mau gak mau Aku harus Antri manual kan ya Dan akhirnya Aku datang pagi-pagi Kesana itu Terus untuk manual Dan Aku cerita juga Ke teman aku Yang dia Udah bikin paspor duluan Jadi ini Udah sekitar 4 tahun yang lalu Dia bikin paspor Jadi ini tahun terakhir dia Masa berlaku paspornya Dia bilang Kalau antrian manual yang sekarang itu Jauh lebih simple Bahkan lebih cepat Bahkan Beberapa orang Lebih memilih Untuk antri manual Dibandingkan online Karena Kalau online itu kayak Ribet juga Karena Apa ya Kita bisa datang ke sana Juga dikasih waktunya Baru setelah 2 minggu Kan sama aja Sedangkan kalau manual Kita cukup sisain Satu hari Satu hari Kita siapin Niat buat datang ke situ Siapin waktu Dan niat datang ke situ Terus Ya udah Hari itu juga Step-stepnya Semuanya kelar Dan tinggal kita pulang Transport Terus Tinggal Hari berikut Nunggu beberapa minggu Buat ambil paspornya Jadi Kata temanku Jauh lebih simple Yang sistem manual ini Karena Aku juga ngerasanya gitu Emang Oke Untuk step yang keempat Itu sampai di kantor imigrasi Jadi setelah kalian sampai di sana Kalian juga udah party sesuai dengan Kendaraan yang kalian gunakan Kalian langsung menuju ke Jadi nanti Untuk masuk ke Pintu utama gedung imigrasi itu Ada tangga Nah kalian menuju ke Sebelah barat Tangga itu Jadi Sebelah baratnya Tangga naik ya Itu di Situ tuh bakal ada Orang yang udah antri Jadi kalau misalnya Kalian tuh datang sekitar jam Kayak aku Jam tujuan gitu Itu kalian bakal udah liat orang tuh Duduk di kursi merah Terus Mereka ya udah antri disitu Jadi itu udah gampang loh Pokoknya dicarinya Nanti aku bakal tunjukin juga Ada videonya Dimana posisinya itu Dan ada juga kursi merahnya Cuman Video aku ini Aku antri setelah aku selesai Ambil paspor Jadi udah gak ada orang yang antri Gitu Nah Terus Nanti waktu kalian menuju ke situ Kalau misalnya kalian bingung Antriannya itu dimulai dari mana Kalian Karena udah banyaknya orang Nah kalian bisa tanya ke petugasnya Itu antriannya mulai dari mana Gitu Dan petugasnya itu Nanti bakal ngasih tau kalian Kalian harus berdiri Atau duduk disini Atau dimana Kayak gitu Jadi Kau usah takut-takut Pokoknya tanya aja Kalau bingung Nah Untuk disini Kalian nunggu antriannya itu Kalian bisa pergunakan Waktu nunggu kalian itu tuh Bisa Sambil cek Kelengkapannya Yang udah kalian bawa dari rumah Jadi kalau aku kemarin Aku sambil cek-cek lagi Aku buka-buka lagi Kira-kira ada yang kurang gak sih Kayak gitu Terus Kalau misalnya kalian ada yang bingung Atau mungkin Ada yang mau ditanyakan Kalian bisa langsung naik Ke petugasnya disitu Misalkan Kemarin aku bingung Soal surat pernyataan Terus Itu dapet dimana Terus aku langsung tanya Ini Pak pokoknya saya gak Gak apa Baru bikin paspor pertama kali Dan Saya gak punya surat pernyataan Itu gimana ya pak Terus bapaknya jelasin Ternyata kalau surat pernyataan itu Sudah disediain di dalam Nanti Jadi Yang penting sekarang Bawa kelengkapannya Ini-ini aja Sebutin kayak gitu Jadi lebih baik nanya Terus disitu juga Di belakang aku Pas banget ada ibu-ibu Yang Dia itu Dulunya udah pernah bikin paspor Tetapi Sekarang paspornya udah mulai Kayak Habis masa berlakunya Jadi harus ganti ke paspor lagi kan Ke paspor yang baru gitu Nah terus Tapi dia gak bawa Apa Berkas asli Akta kelahiran Atau Atau keluarga gitu Aku lupa Pokoknya antara dua itu Itu dia gak bawa Nah Terus Dia udah mau pulang Pas padahal dia udah Antri di belakang aku Dan dia udah mau pulang Tapi Pas sebelum dia pulang Dia tanya dulu petugasnya Ini saya Gak bawa kayak gini-gini Itu bisa gak Ternyata Itu ibunya boleh Karena punya peraturan Apa Imigresi itu Mau ingin peraturan baru Buat pemegang yang Pemegang paspor lama Dan pengen ganti ke paspor yang baru Itu mereka Cukup tunjukin Paspor lamanya aja Jadi Untuk yang berkas-berkas itu Gak dibawa Gak masalah Kayak gitu Kalau mungkin sih Bukan gak dibawa Misalkan ada yang kurang Itu gak masalah Kayak gitu Dan ternyata ibunya Bisa-bisa aja Jadi kalau Jadi ya menurutku ya Kalau misalnya Kalian gak nanya Kami kayak gitu Langsung pulang Kan sayang ya Yang sebenarnya kalian bisa Ke proses selanjutnya Ternyata Kalian justru pulang Gak bisa Kan sayang banget Kayak gitu Jadi Gak usah takut Buat tanya-tanya Kayak gitu Terus Disana itu Petugasnya itu Ada banyak Jadi Petugas yang buat Ngawasin kita Antrian Itu ada banyak Dan disitu tuh Mereka kayak Petugas itu kayak Pake baju security Jadi kalau misalnya Kalian Lihat security hotel Yang misalnya Pake baju hitam-hitung Nah mereka tuh kayak gitu Tapi Waktu hari itu Aku datang Bajunya mereka itu Warnanya Abu-abu gitu Jadi Modelnya sih sama Kayak security Yang security hotel Tapi warnanya Abu-abu Nah terus nanti Mereka udah kayak Ngaturin kita Buat duduknya gitu Jadi kayak Nomor sekian Didudukin sama Siapa Kayak gitu Jadi gak akan ada Antrian yang terlewati Jadi gak akan ada Apa ya Orang yang kayak Terobos antrian Terus duduk Seenak gitu Gak ada Karena kalau misalnya Ada yang kayak gitu Jadi kayak Misalnya ada kursi kosong Terus tiba-tiba Ada orang duduk Sedangkan itu untuk Antrian Nah itu Petugasnya langsung Kayak nyamperin Terus nanyain Jadi Ya aku sih suka Disitu Jadi kita antri Sesuai nomor kita Gak akan ada yang Terobos-terobos Nah terus Kalian juga bisa nanya Sama petugas yang itu Tadi Yang aku maksud Aku sih Gak sempet ngambil gambarnya Aku minta maaf banget Karena waktu aku antri Aku bener-bener Fokus aja Karena saking kayak Excited Terus aku gak bisa Terus aku juga Agak-agak takut juga Karena kan itu Kantor pemerintah Takutnya kalau Saya kayak ngerekam-erekam Terus kayak Dibangin dan lain-lain Jadi yaudahlah Aku gak mikirin itu Terus Aku nunggu itu Sambil mainan HP Aku sambil baca-baca Artikel di HP aku Jadi Kalian gak usah Takut gak dengar Karena nanti Petugas yang di atas Jadi mereka ada di atas tangga Itu mereka panggil Kita itu Pakai mikrofon Dan itu keras juga Terus Petugas yang di bawah tadi Yang pakai seragam abu-abu Itu mereka nanti yang bakal Kayak Apa Ngomong sama kita ya Misalnya kita gak dengar Mereka bakal Yang paling gila Terus kayak Silahkan mbak Silahkan masuk Kayak gitu Jadi Dipastikan gak mungkin lah Kalian kelewat Atau gak dengar Kayak gitu Gitu ya Nah ini tempat yang aku masuk Di sebelah barat tangga Nanti kalian bakal duduk Di kursi merah Dan biasanya Antrinya sampai panjang Ke belakang Yang ada dua mobil Di parkir di belakang itu Oke Untuk step yang kelima Atau langkah yang kelima Itu pengecekan berkas Di front office Nah disini aku Ngebutnya front office Tapi Bayangannya itu kayak Kalau kalian ke hotel Terus kalian Apa disambut sama Receptionist Nah itu Bentukannya tuh kayak gitu lah Pokoknya Kantor imigrasi juga Hampir mirip Kayak gitu ya Kayak kantor pada umumnya Gitu lah Gitu Jadi ketika masuk Ada penyambutan gitu Disitu Nah terus Untuk pengecekan dokumennya Disitu itu Waktu aku Aku sendiri Aku dapet petugas yang Cewek Yang perempuan gitu Dan Nanti Waktu setelah kalian Habis antrin Yang di bawah tadi Yang duduk di kursi merah Nanti kalian bakal Dipanggil sama petugas Yang dipake mikrofon Di atas Di Di luar pintu Apa Pintu gedung Tapi Di atas tangga gitu Nah petugasnya itu Pake baju yang Baju apa ya Bajunya udah bukan Aku-abu kayak Security tadi aku bilang Tapi mereka udah kayak pake baju Kalo kalian liat Petugas Petugas di bandara Kalian udah ke bandara Terus kalian liat petugas yang Biasanya bantuin check-in Atau mungkin bantuin Apa Penimbangan barang itu Yang penimbangan buat kargo Nah itu Seragamnya itu hampir mirip kayak gitu Terus Nanti si petugas ini itu Udah bawa apa Pake mikrofon Terus petugasnya langsung kayak Nyuruh Tiga orang masuk Atau mungkin empat orang masuk Atau mungkin lima orang Jadi rata-rata sih Kalau aku liat Tiga sampai lima orang Suruh masuk gitu Yaudah terus kita ikutin aja Masuk Nah sampai lah di front office tadi Nah disitu aku udah Dapat petugas yang cewek tadi Terus langsung ditanya Suruh liatin berkas-berkas kita Terus aku langsung tunjukin aja Satu Stom aku semuanya Jadi kayak Biar mereka liat sendiri aja gitu Terus Kalau misalnya Berkas yang kita bawa itu Udah sesuai sama ketentuan mereka Jadi udah oke Jadi nanti Petugasnya itu Bakal ngasih kita Stom up warna orange Nah di luar stom upnya itu Ada tulisan Nama kita Terus kayak Nama kita sama alamat Terus ada lagi Apa aku lupa sih Nanti ada Ada videonya juga Jadi nanti kalian bisa liat Bentuk apa Luarnya itu Kayak gimana stom upnya Dan di luar stom up itu Dikasih nomor anklian Jadi Aku dapat anjanya 93 Itu dikasih di luarnya itu Terus nanti di dalamnya Ada Kita dikasih Dua formulir Jadi Oh sorry Satu formulir Dan satu surat penyataan Jadi yang Yang formulir itu Isinya Nanti yang kita Yang isi kita Jadi isinya itu Kita suruh isi Nama lengkap kita Sesuai KTP Terus alamat Nomor telepon Terus Oh iya Tempat tanggal lahir Ya pokoknya Seputar kayak gitulah Data diri kita Pokoknya Terus Sama dikasih Satu lagi Surat pernyataan Nah surat pernyataannya itu Isinya itu Kayak Kita cuma suruh Isi dua Jadi kayak Intinya tuh Surat ini menyatakan Apa-apa Terus nanti ada Titik-titik yang kita lengkapin Nah itu isinya Intinya itu Kita mau ke Negara mana Ketujuan negara mana Kalian sebutin aja Misalnya nih Ke Singapura Terus Dengan tujuan Jadi mau ke Singapura Itu untuk apa Misalnya mau liburan Ya udah kalian tulis Untuk liburan Kayak gitu Terus Di bawahnya nanti Ada kayak Apa Yogyakarta Apa tanggal berapa Terus tangan kita Nah Kalau misalnya Untuk pembuat paspor baru Jadi kemarin kan aku sempat bingung Dan aku langsung nanya ke petugasnya Terus petugasnya jelasin Kalau Aku kan Pembuat paspor baru Jadi Sebelumnya aku belum pernah bikin Nah itu pakai materai Jadi Tadi kan Aku udah bilang ke kalian Bawa materai 6 ribu Nah itu dipempel disitu Dan kita penentangan disitu Cuman kalau untuk Pembuat paspor Yang penggantian paspor Itu aku kurang tahu Nah disini tempat Pengecekan berkasnya Dan ini yang bakal kalian dapat Kalau berkasnya udah oke Nah jadi setelah kalian lulus Dari seleksi berkas yang di Front office tadi Kalian bisa ke kanan Jadi dari Dari pintu masuk tadi Kalian bisa ke kanan Nanti kalian bakal lihat Banyak kursi Nah itu memang Untuk kursi tunggu kita Nunggu antrian Menuju ke Ruang wawancara Atau kalian bisa ke kiri Itu ke kiri itu Nanti ada meja Terus ada ballpoint Ada kursi Buat kita isi formulir tadi Nah aku sih dapet Aku dapet meja Terus Jadi aku isi di meja itu Dan kebetulan Aku memang bawa ballpoint Tapi ternyata disitu Udah disiapin ballpoint juga Yaudah aku pake ballpoint disana Terus Aku isi di meja itu Disisi tadi Aku udah bilang ke kalian juga kan Kenapa bawa ballpoint Ya karena Ballpoint disana tuh ya tadi Hanya apa Nempel di mejanya gitu Jadi kalau misalnya Kalian gak dapet kan Kalian bisa isi Sambil duduk di Apa Kursi antrian gitu Nah terus Untuk pengisiannya itu Kalau misalnya Nanti pas ngisi kalian juga bingung Karena disana aku juga Bingung juga Bisa tanya ke Petugasnya Jadi Sekali lagi gak usah Takut-takut di dalam situ Juga udah dapet Petugasnya juga Gitu Nah nanti aku bakal kasih Liat ke kalian Kayak Apa Video Semilas kursinya Tapi aku kayaknya Gak Gak bisa ngesut Bagian ruang ini ya Ruang apa Wawancaranya Karena memang Apa Aku memang Ya itu tadi Aku agak takut Jadi kayak Disana itu memang Ada tulisannya Kayak No camera No portrait Kayak gitu Terus Jadi takut aja Karena kan memang itu Bantu pemerintah Jadi prefesi banget ya Tapi aku bakal kasih Sekilas Nanti ada Jadi Semoga aja Ngebantulah bayangan Ke kalian Oke Untuk step berikutnya Step yang ke enam Itu antrian Buat masuk Ke ruang wawancara Dan foto Nah untuk poin yang pertama Disini kalian tuh Bisa Pilih tempat duduk Sesuai yang kalian mau Jadi yang kalian Menurut kalian nyaman Kalian bisa pilih Kalian disana tuh Banyak banget Tersedia tempat duduk Buat kalian Nunggu antrian Gitu Nah kalau aku sih Kalau aku pribadi Kemarin Aku lebih suka Pilih tempat duduk Yang deket sama akwarium Jadi disana itu Mereka punya akwarium besar Terus ada ikannya tuh Ikannya tuh warna-warna Kayak Ya ikan-ikan Kayak ikan nemo Kayak gitu Terus aku duduk Di deket situ Dan di deket televisi Nah kenapa Karena memang Aku kan dapet antrianya Juga lumayan gede ya 93 Terus aku pikir Ini pasti lama Terus yaudah Aku pasti bakal Bakal duduk Bakal sambil mainan hp Dan Yaudah aku Aku tuh orangnya Kalau misalnya Udah fokus ke satu hal Pasti aku gak Bakal dengerin yang lain-lain Jadi karena takut Gak kedengeran Yaudah Makanya Aku pilih di Deket televisi Jadi kalau Misalnya kita gak denger Kan kita bisa liat televisinya Oh sekarang Udah nyampe nomor berapa Nomor berapa Kayak gitu Gitu sih Itu Jadi makanya Kenapa kalian gak usah Gak usah takut Gak denger gitu loh Karena disitu juga ada televisinya Gitu Nah terus Kalau misalnya kalian haus Dan kalian bawa Botol minum Kayak kemarin aku juga bawa Nah terus Misalnya minumnya habis Disitu juga udah disediain Jadi disitu ada dispenser Terus kalian bisa isi ulang disitu Gitu Terus kalau misalnya nih Kalian mau minum di luar Atau mungkin mau makan Nah kalau misalnya mau makan Sih ya Misalnya gak bawa makanan Gitu Terus sesuai Karena kalau misalnya kalian tuh balik Terus kalian telat Sedangkan kalian udah dipanggil Nah itu Bakal jadi masalah lagi Soalnya tuh Mereka tuh Punya aturan Kalau misalnya Kita nanti bakal dipanggil Kalau misalnya kita gak datang Mereka bakal panggil kita Sampai Sebelumnya tiga kali Gitu Kalau gak salah Nah terus Kalau misalnya kita juga gak ada Mereka bakal tunggu kita 20 menit Sampai 30 menit Dan nanti kalau Selebihnya itu Kita gak ada juga Gak ada yang lapor ke petugas Mereka bakal Delete nama kita Jadi kayak Kita harus antri dari awal lagi Gitu kan Sayang banget Cuma gada-gada kalian keluar Buat makan Terus kelamaan Balik telat kan Sayang banget Ya harus ngulang lagi dari awal Gitu Jadi kalau misalnya Memang darurat Dan kalian harus keluar Ya prediksikan waktunya Itu bener-bener Apa ya Bener-bener diperkirakan banget lah Biar jangan sampai Kelewatan gitu Nah terus Itu sih kalau tips dari aku Jadi Kalau menurutku sih Kalau kataku Jadi sebelum kalian berangkat itu Dari pagi kalian udah kayak sarapan Terus kalau Misalnya itu kan Prosesnya sampai siang ya Prosesnya itu kan Sampai siang Jadi kalau Mungkin ada yang gak tahan Atau mungkin punya Menyatit mah gitu Kalian bisa kayak bawa roti Karena makan di dalam juga Menurutku sih gak ada larangan ya Selagi makannya tuh Gak yang makan besar Karena banyak juga Di sana kayak Bapak-bapak Atau kakek-kakek Dan yang-mana gitu Yang kesana itu Mereka bawa Kayak kue gitu Jadi mereka bawa roti Terus mereka makan disitu Gitu sih Itu juga Oke untuk step yang ketujuh Masuk ke ruang Wawancara dan foto Nah disitu Setelah kalian menunggu antrian Nanti bakal Apa Ada suara panggilan Dari speaker gitu ya Pokoknya Intinya panggilannya tuh Kayak Misalnya nih kayak gini Nomor antrian 93 Silahkan menuju ke Kontor 2 Nah Aku waktu itu Dapet kontor 2 Jadi yaudah Kalau udah dipanggil kayak gitu Diingat-ingat Kita menuju ke kontor nomor berapa Terus kita masuk ke ruangnya itu Nah setelah masuk Nanti di ruang itu tuh Ada Di dalam ruang itu tuh Ada Kursi tunggu juga Kursi apa ya Ya kursi tunggu Sama kayak di luar Terus ada banyak kontor Nah disitu tuh Kayaknya ada sekitar 5 sampai 6 kontor Nah terus Nanti kita tinggal Menuju ke kontor yang Sesuai sama panggilan tadi Kalau misalnya kita disuruh ke kontor 2 Yaudah kita ke kontor 2 gitu Satu ya satu gitu Terus Disana Di setiap kontor tuh Udah ada petugasnya Udah ada petugas yang Stay disitu Dan siap menunggu Apa Si pembuat paspor selanjutnya Yang bakal Dateng gitu Yang bakalan mereka Kelayangin Nah terus Waktu Aku udah dapet kontor 2 Yaudah terus Aku langsung ke situ Terus petugasnya itu Langsung kayak Wawancara singkat gitu Wawancaranya itu Simpel banget Jadi kalian gak perlu takut Gak perlu berogi Ini bukan kayak Wawancara kerja yang bikin takut gitu Wawancara HRD Enggak Ini Wawancaranya simpel banget Pokoknya intinya Kalian jawab pertanyaannya itu Sejujurnya Dan Gak usah diada-ada Pokoknya ya Jujur aja Kalian tuh Mau ngapain Bikin paspor Terus mau kemana Kalau memang kalian cuma mau Punya paspor Untuk siap-siap Liburan Atau mungkin kalian Persiapan mau kemana Tapi baru persiapan Kalian bilang aja Ini untuk Ke negara apa Rencananya mau Liburan Udah bilang aja Liburan gitu Itu Boleh-boleh aja Kok orang banyak juga yang Kayak gitu Nah terus Pokoknya disana Aku ditanyain Apa Aku ditanyain Bikin paspornya ini Baru pertama kali Atau dulu udah pernah Itu pertanyaan yang pertama Terus aku bilang Ya ini pertama kali Udah Terus Mereka liat Dia liat Si petugasnya itu Liat berkas-berkasnya Oh iya Jadi petugasnya itu Hanya satu ya Jadi Satu kontri itu Satu petugas Jadi kita bener-bener Kayak empat mata Sama petugasnya Gitu Gak ada Petugas yang lain Itu gak ada Terus Setelah itu Mereka Apa si Petugasnya itu Liat Apa Berkas-berkas aku Terus Ya udah Udah lengkap kan Udah oke Terus ditanya lagi Pertanyaan selanjutnya Aku mau ke negara apa Terus Tujuannya itu apa Dan Aku gak tau sih Kalau Di persyaratannya kan Untuk ijazah Satunya itu Hanya untuk jaga-jaga Tapi Ternyata Waktu wawancara itu Aku dapet Jadi Petugasnya itu Nanyain aku Bawa ijazah Terakhir gak Gitu Terus Aku bilang Saya Saya gak bawa ijazah Yang asli pak Tapi saya bawa Foto kopinya Gitu Terus Oh yaudah Gak apa-apa Ya udah Telah diwawancara singkat tadi Terus Berkas-berkas aku itu Udah memenuhi syarat Langsung petugasnya itu Nyuruh aku buat Tunggu dulu Nanti bakal dibanggil Yaudah Terus Aku tunggu Aku tunggu di dalam ruang itu ya Jadi Gak perlu keluar Karena disitu kan Dari tersedia kursi yang Lumayan banyak juga Terus Duduk aja disitu Aku nunggu sekitar 5-7 menit Kalau Menurutku sih Kalau nunggu ini Relatif ya Kadang ada yang Petugasnya cepat Kadang ada yang lama juga Tapi sih rata-rata Ya segitu Gak lama banget Karena mereka Harus kayak Apa Masukin data-data kita dulu Mereka kayak Masukin ke komputer gitu Terus Kalau udah selesai Baru dipanggil Nah Setelah itu Aku dipanggil Dan aku dipanggil lagi Sampai tugas yang sama Di kontak 2 tadi Yaudah Terus aku dipanggil Setelah aku dipanggil Itu tinggal proses foto aja Jadi Kita udah suruh siap-siap Pokoknya fotonya Keliatan telinganya Terus Apa Keliatan Jidatnya Itu keliatan Nah yaudah Terus dipoto Setelah foto Mereka kasih Surat gitu ya Kayak Surat Bukti kalau kita udah Melakukan Proses Pembuatan pasport Terus biayanya Habis sekian Terus Nanti kayak gitu Ada ketentuan Bayarnya Jadi Pembayarannya itu Maksimal Dikasih waktu 7 hari 7 hari setelah kita Pembuatan Itu maksimal Jadi kalau misalnya Lebih dari 7 hari Kalian gak bayar Itu proses semua Itu bakal Dihapus lagi Jadi kalian harus Mulai dari awal lagi Gitu Nah terus Apa lagi ya Oh ya terus Disitu nanti ada keterangan Kayak pengambilan pasport Jadi pengambilan pasport Itu dilayani Pukul 13 Jam 1 Sampai jam 4 sore Nah terus Pengambilan pasport Juga dilayani Maksimal Itu 30 hari Setelah Kita membayar Jadi Pasport itu kan Bisa diambil Minimal 5 Sampai 7 hari Setelah kita Pembayarannya Itu 5 Sampai 7 hari kerja Jadi kalau misalnya Hari Minggu atau Hari Libur Gak dihitung Jadi 5 sampai 7 hari Hari kerja Pasport itu Bakal bisa kita ambil Terus Kalau misalnya Lebih dari 30 hari Gak kita ambil Yaudah Walaupun kita udah bayar Pasportnya bakal Dihanguskan sama mereka Jadi udah Kita gak bisa lagi Kita harus mulai dari awal lagi Gitu Nah terus Setelah Dapat surat pertanyaan tadi Habis itu Nanti kita Suruh bayar Bayarnya itu Bebas sih Jadi waktu aku tanya Ke bank manapun bisa Terus Disini aku memutuskan Untuk membayar Di bank mandiri Lewat teller Jadi Aku gak tau Kalau transfer ATM Atau mungkin Ebenging bisa atau enggak Sih Sata aku sih Belum bisa ya Jadi memang kita harus ke teller Di bank mana aja Bebas Nah terus Yaudah Nanti Kita tinggal Melakukan Oke untuk step berikutnya Step yang ke delapan Pembayaran Paspor ya Nah disini Aku mau kasih tau ke kalian Kalau Biaya pembuatan paspor itu 355 ribu 300 Ya 355 ribu Dan Kita dapat paspor Yang 48 Halaman Jadi Mereka bisa Tulis 48 Kalau dulu Mungkin ada yang 24 Tapi kalau sekarang Itu udah gak ada Jadi kemarin aku sempat nanya Apa tugasnya apa Masih ada sih Itu sekarang udah gak ada Jadi sekarang semua paspor Udah sama Kita dapatnya 48 Halaman semua Dan biayanya 355 ribu Nah terus Jadi setelah Dari prosesnya terakhir Di kantor imigrasi Foto di Kantor Apa Di ruang wawancara Dan foto tadi Langsung Keluar Keluar dari Kantor imigrasi Jadi kalau aku langsung pulang Aku langsung Ambil kenaraan Terus aku langsung pulang Dan aku langsung ke bank Jadi Kalau saranku sih Walaupun kita dikasih Waktu 7 hari Maksima 7 hari Buat transfer Kalau misalnya hari itu juga Kita bisa nyelesain Langsung diselesain aja Jadi Jadi kalau aku Lebih cepat Lebih bagus lah Jadi setelah keluar dari imigrasi Yaudah aku langsung cari bank Dan Aku pilih bank mandiri Karena Searah sama Apa Pulang ke rumah Terus Aku pilih di bank mandiri Terus aku langsung melakukan Pembayaran Nah disitu Apa Aku langsung melakukan Pembayarannya Langsung ke tellernya Terus Kalau untuk pengisiannya Itu sleepnya itu Awalnya aku juga senter bingung Tapi Nanti kita Di bank manapun Kalau misalnya Bingung Kita langsung tanya ke Security-nya aja Jadi security Bakal kasih tau Kita bakal ngambil sleepnya Apa untuk pembayaran Paspor Dan nanti Pas nyampe di teller Yaudah kita langsung tunjukin Kita bawa sleep yang udah kita isi Terus sama kita tunjukin Kertas yang Warna putih Yang dikasih dari Petugas imigrasi tadi Nah terus Kalau kita ada bayar Nah nanti dari Apa Teller Kita juga dapat sleep Intinya Pokoknya Sejaitu tuh Menyatakan Kalau kita sudah melakukan Pembayaran sebesar Rp355.000 Untuk pembuatan paspor Ke kantor imigrasi Itu udah Apa ya Sleepnya tuh udah sah Dan Udah dipastikan Paspor kita tuh Bakal dibuat sama imigrasi Tinggal kita Nunggu hari jadinya aja Terus Disini sih Kemarin juga aku nanya Apakah ada Nah saya petugas yang Wawancar aku Apakah ada Nanti setelah kita Transfer Apa Kita harus kayak Konfirmasi apa gitu Ke imigrasi Atau mungkin mereka bakal Ngirim Apa ya Mungkin email Atau Apalah Pokoknya Biasanya kan gitu ya Kalau kita udah Misalnya kayak belanja online Kita udah transfer Kan pasti bakal ada Pemberitahuan ke kita Nah itu Petugasnya bilang Nggak ada Jadi tenang aja Pokoknya Intinya setelah kita Transfer Kita gak usah takut Karena Kita gak perlu Konfirmasi Kita gak perlu Nunggu Nunggu jawaban dari mereka Itu gak perlu Jadi setelah kita transfer Yaudah Diemin aja Kalau aku sih Aku diemin aja Dan aku tunggu aja Aku hitungin Karena kan Dijanjikan Minimal 7 hari ya 7 hari kerja Setelah transfer Paspor kita jadi Dan kita bisa langsung ambil Di kantor imigrasi lagi Nah yaudah Aku tunggu hari itu Dan setelah Aku sih waktu itu Ngambilnya Ini gak 7 hari pas Jadi aku kayaknya 10 harian gitu Aku 10 hari kerja Karena waktu itu Kayak banyak hari libur Jadi aku hitung 10 hari kerja Terus aku baru ke kantor Imigrasi Dan yang benar Bisa juga Tetap bisa Kalau diambil Berarti kan Kita santai aja Kalau udah Apa ya Waktu itu Setelah melepas Langsung transfer Ya udah Kita percaya aja Pokoknya jadi Tab yang ke-9 Itu pengambilan paspor Nah disini Pengambilan paspor itu Aku bakal jelasin lagi Jadi pengambilan paspor itu Mereka kasih Apa Waktu Setelah Pokoknya setelah kita Transpor tadi Kita dikasih waktu 5-7 hari kerja Buat Paspor itu Jadi Dan bisa kita ambil Di kantor imigrasi Lagi Nah terus Aku ngambilnya Ya 10 hari tadi ya Aku ambil 10 Aku menunggu Sekitar 10 hari kerja Terus Aku ambil Aku datang Kesana Dan kita datang kesana Itu cukup Membawa Surat putih Surat putih sih Kertas putih yang dari Terakhir dari kantor imigrasi Kertas putih tadi Sama Slip Bukti pembayaran Dari bank setempat Yang kita pilih Untuk membayar Gitu Itu dibawa Dua kertas itu Terus Aku datang ke kantor imigrasi Dan Pelayanannya itu Pelayanan pengambilan paspor itu Diingat-ingat Gak dari jam setengah dalaman pagi Tapi Dari jam Satu siang Sampai jam 4 sore Hanya sampai jam 4 sore Jadi kalian jangan sampai Datangnya terlalu pagi Tapi jangan juga terlalu sore Nanti udah tutup Jadi pokoknya sekitar itu Jam 1 siang Sampai jam 4 sore Nah Terus Datang ke sana Aku masuk Dan Kalau misalnya Kalian bingung Nanti kalian tanya aja Di sana juga ada Petugasnya Petugasnya yang sama juga Di bagian depan pintu Yang front office tadi Setanya disitu Dimana pengambilan paspornya Terus Yaudah Nanti langsung menuju ke loket Jadi Loketnya itu Deketan dengan Aquarium Aquarium ikan yang besar Itu yang Di dalam yang Tadi di awal Aku bilang Aku pilih tempat duduk untuk Andri Nah itu disitu Pokoknya ada Namanya loket pengambilan Nanti setelah ini juga Ada videonya Aku cepet videoin singkat gitu Singkat Tapi singkat banget ya Aku minta maaf banget Terus Yaudah Masuk ke loket itu Menuju ke loket itu Terus nanti Mereka tuh sediain kayak rak gitu Kayak rak buat Kita naruh Kertas-kertas kita tadi Yang dua bukti tadi Tuh Yaudah Terus kita tumpuk aja disitu Sama orang lain yang Baru ngambil Yang barengan sama kita Terus Duduk Nunggu buat dipanggil Yaudah Terus nanti pas udah dipanggil Dipanggil nama kita Terus Mereka Nyuruh kita tanda tangan Jadi Tanda tangannya itu kayak Kita ngisi nama kita Terus Kalau Kalau aku sih ya Waktu Kalau di kantor ini Gini Jogja sih Tanda tangannya itu Dikelompokin sesuai dengan Tanggal lahir ya Ya Tanggal lahir Jadi Aku waktu tanda tangan itu Semua Di atasku Jadi Aku kan tanda tangan Paling terakhirlah ya Otomatis Itu Di atasku Orang-orang yang udah tanda tangan Itu mereka semua lahirnya Sama kayak aku Tanggal sama bulannya aja Tapi tahunnya beda-beda Terus nanti kita tanda tulisin Tanggal bulan Tahun lahir Sama Kita tanda tangan Sama nama kalau gak salah ya Terus tanda tangan Terus Sudah mereka kasih paspor kita Terus udah Kita bisa pulang Tapi sih Kalau salanku Terakhir kali Sebelum meninggalkan disitu Kalian bisa buka dulu paspornya Bisa dicek dulu Apa ada yang salah Misalnya kayak Namanya mungkin ada huruf yang kurang Atau tempat tanggal lahir Atau apa Pokoknya bisa dicek dulu Jadi nanti kalau misalnya Ada terjadi kesalahan Misalnya gak sesuai Bisa langsung Kalian bisa langsung Compring disitu juga Jadi belum nyampe Rumah baru Balik lagi kesitu Kan ini ya Apa Ripet kalau kayak gitu Itu saranku Nah terus Paspornya itu kayak gini Apa saya tunjukkan kalian Jadi kalian bisa dapetin Paspor kayak gini Jadi paspornya itu Kayak gini Ini dari depannya Terus Halaman berikutnya Itu Agar kayak gini Terus Itu tadi Ada kayak gini Ada misalnya Republik Indonesia Terus Ada Ini ada kata-katanya Kayak misalnya Paspor ini Berlaku untuk seluruh negara Dan wilayah Kecuali ditentukan lain Kayak gitulah Terus Aturan-aturan itu Terus Halaman berikutnya Ada Ini Ini kita Kayak gini Kalau aku Jadi kayak Ada foto kita Foto Terus nama lengkap Negaranya dari mana Terus tempat tanggal lahir Sama tanggal pengeluaran Sama juga tanggal habisnya Jadi kayak Berlakunya itu sampai kapan Jadi kalau aku disini Tanggal pengeluarnya 24 Mei 2017 Terus Tanggal habisnya itu juga 24 Mei Tapi 2022 Jadi 5 tahun ya Paspor Untuk 5 tahun Berlakunya Gitu Terus Di sebelahnya itu Ada kayak Aturan Apa ya Aturan Ini Paspor Kayak Aturan hukum Kayak ini Nah Terus Baru Kemudian Di halaman Berikutnya Nah Ini tuh Halaman Kayak Apa buat kita ngisi Kalau misalnya kita Habis ke negara mana Atau mengunjungi mana Dari Kita kan pasti Kalau misalnya nih Pergi ke Singapura Terus sampai sana Kita pasti lapor Tunjukin paspor Dan lain-lain Nah gitu Itu mereka untuk Kayak cap-capnya Kan disini Ini masih bersih Gitu Terus Ini sih Aku suka ya Kayak apa ya Halamnya itu Semuanya Karakter Indonesia Jadi kayak Ada Ini ada kayak Tari yang Apa tuh Tari yang di Sumatu Dari Sumatu Lagi itu Terus Ada kayak binatang-binatang Badan berculak Gitu sih Pokoknya Indonesia Semua Karakternya Indonesia Terus Untuk Halaman terakhir Itu ada Informasi Pemegangnya Informasi Pemegang paspor Ini Terus Terus Disininya Ada App Nah ini Untuk Bukti Pembayarannya Jadi aku Bayar di Bank Mandiri Itu Aminnya Multi Pembayaran Dan Itu ada Jumlah Di Tersumlah Bukan Guru Nanti Kalau Buat Isinya Kalau Misalnya Bingung Kalian Misalnya Naya Keseguriti Bank Dan Ini Cetakan Di Sebaliknya Tadi Jadi Cetak Sampai Belakang Karena Panjang Nah ini Untuk Loket Pengambilan Paspornya Nah Terus Kalau Aku Sarangin Kalian Nanti Bilih Tempat Duduk Yang Depan Depan Karena Mereka Panggil Yang Manual Jadi Biar Kalian Bisa Dengar Ini Untuk Tempat Parkir Motornya Yang Di Basement Yang Tadi Aku Maksud Dan Itu Ada Tempat Fotokopinya Kalau Misalnya Untuk Fotokopi Sama Dimatai Terus Di Supaya Ujung Sana Ada Jadi Segitu Aja Share Pengalaman Aku Kek Kalian Tentang Gimana Sih Bikin Paspor Di Kantor Imigrasi Yogyakarta Semoga Aja Buat Sekarang Kalian Yang Butuh Referensi Butuh Pencerahan Informasi Aku Ini Tuh Bisa Ngebantu Kalian Terus Semoga Aja Juga Nggak Ada Informasi Yang Terlewati Karena Aku Udah Mencoba Share Sedetail Detail Jadi Biar Kalian Ada Pencerahan Jangan lupa Subscribe Dengan Aku And See you On My Next Video Bye Bye